Baik, untuk soal kali ini diketahui debit 12 liter per menit dalam waktu 3 menit. Nah, kita diminta mengkonversi 12 liter per menit tadi ke dalam satuan liter per detik. Yang kedua, kita diminta menentukan volume air bila debitnya 12 liter per menit dalam waktu 3 menit. Baik, kita langsung ke prosesnya ya. Yang pertama, kita konversikan ke liter per detik. Di soal diketahui debitnya itu 12 liter per menit. Nah, ini akan dirubah ke dalam satuan liter per detik. Karena pembaginya lah yang berbeda ya. Di sini menit, di sini menit, dan di sini detik. Maka kita perlu bagi 12-nya dengan menit ke detik itu 60. Berarti kita bagi dengan 60. Sehingga 12 liter per menit itu akan sama dengan 1 per 5 liter per detik. Baik, untuk yang kedua. Untuk menghitung volume air dalam ember itu rumusnya debit dikali dengan waktu. Ya, debit dikali dengan waktu. Debitnya itu 12 liter per menit dalam waktu 3 menit. Jadi kita tinggal mengalihkan 12 kali 3 sama dengan 36 liter. Jadi volumenya 36 liter. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.